Fakta-fakta baru bus Trans Putra Fajar yang menewaskan 11 orang rombongan wisata SM Kalinga Kencana di Ciater, Subang kembali terungkap. Bus Naas itu ternyata pernah terbakar pada April lalu. Bus Trans Putra Fajar mengalami insiden kebakaran di KM 8, 8 Ruas Tol, Cipularang pada 27 April 2024 lalu. Di lantas Polda Jabar Kombes Pol Wibowo mengatakan pengakuan jika bus itu pernah terbakar juga telah disampaikan A, salah satu pemilik atau pengelola PO Trans Putra Fajar. Dimana saat ini A dan AI yang sama-sama sebagai pengelola dan pemilik PO Trans Putra Fajar telah ditetapkan sebagai tersangka. A mengakui bus tersebut pernah terbakar dan mengusulkan mengganti nama, kata Wibowo, Rabu 29 Mei 2024. Sebelum berganti nama, bus itu bernama Trans Maulana Jaya. Penggantian nama itu dilakukan untuk menyamarkan agar bus tidak dikenali sebagai armada yang pernah terbakar. Tujuan agar bus terbakar tidak dikenali sehingga masih bisa disewakan, ucap Wibowo. Fakta lain terungkap yakni perusahaan otobus atau PO dari Trans Putra Fajar itu ternyata hanya fiktif alias perusahaan ilegal. PO yang dipakai di bus tersebut adalah bodong, tegas Wibowo. Ya, nama PO tersebut diketahui tak terdaftar di Kementerian Perhubungan Pemilik Bus hanya asal tempel lambang perusahaan. Padahal mereka tak tergabung dalam perusahaan otobus atau pariwisata manapun. Lambang asal tempel dan bus tersebut tidak menjadi bagian dari perusahaan otobus atau pariwisata manapun, jelasnya. Adapun A dan AI selaku pemilik dan pengelola bus yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dikenakan Pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jangto Pasal 55 KUHP Subsider Pasal 359 KUHP. Mereka terancam hukuman pidana 12 tahun kurungan penjara dan atau 5 tahun penjara. Dikatakan Wibowo tersangka A tidak pernah melakukan perawatan rutin, khususnya terhadap kondisi rembus. Namun sesaat sebelum kejadian kecelakaan maut di ciater, A sempat mendapat laporan dari sopir bus S jika terjadi masalah pada rem. Yang bersangkutan mendapat laporan dari S bahwa mobil dalam kondisi bermasalah. Namun yang bersangkutan tidak memerintahkan berhenti papar Wibowo. Dia menambahkan bus yang membawa rombongan wisata SM Kalingga Kencana Depol tersebut tidak laik jalan. Sebab surat izin operasional atau KIR tidak berlaku alias sudah kedaluwarsa. Terima kasih telah menonton!